Halo guys, di video kali ini kita akan bahas nih gimana secara setting emblem dan build untuk Odin Nah, Odin disini tuh kan termasuk hero match yang dia ini tuh bagus banget buat dipakein dengan combo hero tank seperti di grill, atlas, dan masih banyak lagi hero-hero inisiator Nah, disini kita akan bahas dari dalam segi emblem Setelah itu kita akan bahas dari segi spell dan terakhir kita akan bahas buildnya Untuk di emblem disini kita wajib banget buat pake emblem match karena di emblem match ini udah bagus untuk meningkatin performa yang ada di Odin Jadi di patch yang sekarang ini di season 34 kalian tuh bisa dapetin atribut 30 point magic power dan 5% cooldown dan 8 magic penetration Nah, untuk settingannya kayak gimana bang yang bagus untuk si Odin Settingannya kan perlu pake settingan seperti ini Ini udah bagus buat kalian Nah, kok gak pake weapon master lagi bang? Nah, nanti kita akan bahas dulu nih alasan kenapa kok kita gak pake weapon master lagi Kita justru pakenya bargain hunter Nah, untuk talent yang pertama kita bisa pake eruptor Salah satu talent yang bikin kita tuh semakin kuat saat kita memberikan combo damage Karena kita bisa dapetin tambahan penetration disini Terus di selanjutnya nih bargain hunter Nah, tujuan dari bargain hunter ini adalah untuk mempermurah item kalian Biar semakin cepat jadinya Jadi kalau misalnya kalian bisa jadi rata-rata item kalian beli di 3-4 kalian tuh bisa di ya 3 kurang lah Atau bisa dibilang di 3 lebih 15 detik Ya, kenapa? Karena Ibaratkan gini, kalau kalian beli harga item seribu Kalian tuh bisa dapetin dengan harga 950 Ya, itu udah menghemat beberapa detik gitu Jadi ini lumayan lah buat membantu kalian guys Nah, terus selanjutnya nih Little Inaction Little Inaction ini salah satu item yang memang bagus ya Untuk meningkatin damage-damage serangan Ya, terutama di meta sekarang ini Yang musuh itu banyak banget Ya, meta hero tebal lah Jadi, contohnya di experience sekarang Kalian tahu sendiri Mereka itu pakai hero-hero yang punya penambahan HP yang tinggi Jadi, gak ada salahnya buat kalian pakai talent ini guys Terus selanjutnya nih Ya, untuk spell udah jelas Flicker masih yang terbaik ya Kenapa? Karena Flicker disini bisa dibilang itu Ya, fleksibel lah Kalian bisa buat kabur Bisa buat untuk Ya, mejar musuh Atau nge-comboin sama ulti kalian Terus untuk build Nah, build disini Ini adalah salah satu susunan build Yang mungkin jarang banget ya Kombo ini dipakain sama orang Ya, karena mereka ini terlalu Berfokus sama skypearcer Yang menurut aku ini Ya, gak semua hero bagus buat pakai item ini guys Ya, entah kenapa ya Banyak player mobile legend yang tergila-gila sama item ini Hanya karena sekarat langsung kalian hit bisa mati Padahal gak semua hero itu bisa ngebikin hero sekarat itu gampang Ya, jadi skypearcer ini sebenarnya di-design untuk ya ngebantu hero-hero yang ngebampang sekaratin orang Tapi gak mati gitu Jadi skypearcer ini tujuannya buat dibentuk gitu Jadi bukan hero-hero semua hero ya Ya, jadi begitu sih untuk kalian yang mau pakai skypearcer Jangan semua hero dikasih skypearcer Terus untuk arcana boots Ini salah satu item yang Ya, untuk audit itu masih oke Tapi gak semua hero match itu bagus buat pakai arcana boots Meskipun terkesan bisa ngasih tambahan penetration Tapi gak semua hero ya Terus lanjutnya nih Jenis one Salah satu item penetration di early game yang masih bagus banget buat kalian beli Harganya cuma 2 ribu Dan keunggulan dari hero ini tuh bisa ngurangin magic defense musuh Nah, kenapa kok aku lebih sering pakai jenis one di early game? Karena di meta sekarang ini musuh itu ya gak cuma meta sekarang ini ya Hampir di semua meta musuh itu pasti cenderung di early game Mereka ini lebih beli ke build seperti ya penambahan SP atau penambahan SP region atau mana Dan rata-rata musuh-musuh yang punya damage pasti bakal belinya ke damage kan Kalau kita beli jenis one dulu di early Kita tuh bisa ngurangin magic defense musuh Yang ini tuh ngebikin musuh itu kalau udah gak punya magic defense Itu bisa bener-bener sampai 0 guys Ya, jadi ini Ya, jadi jadi salah satu item yang nguntungin banget untuk kalian para hero damage Ya, karena bisa ngurangin magic defense musuh Nah, terus lanjutnya nih Holy Crystal Kenapa kok aku saranin Holy Crystal di item ketiga setelah sepatu dan jenis one? Ya, karena Holy Crystal disini tuh bener-bener ningkatin burst kalian Itu bener-bener signifikan guys Kalau kalian rasain ya saat kalian udah jadi Holy Crystal Kalian combo skill 1-2 atau 2-1 ulti itu udah bisa bikin musuh mati guys Nah, terus di item selanjutnya nih Blood Wings Ini item oke banget sebenernya untuk kalian beli Nah, tapi Yang aku kurang suka dari item ini Ya Efeknya memang Ya, masih oke sih Cuman Ya, lebih baik untuk item ini Ada penambahan item yang memang bisa ngasih tambahan damage lebih Bukan cuman shield dan attack speed Oh, sorry Movement speed Kenapa? Karena Ya Agak kurang gitu ya Ya, meskipun magic power dari Blood Wings itu udah gede sih 90 Cuman Kalau kita Ya, bisa ubah misalkan nih Blood Wings Itu bisa nambahin attribute Kalau semisal Full skill Kena bisa kurangin cooldown skill Atau ya Hal-hal yang lain lah Itu pasti bakal jauh lebih OP Tapi Ini memang masih bagus ya Untuk kalian pakai di Audit Cuman ya Kasih keluh kesah doang lah Soal Blood Wings ini Terus di item selanjutnya nih Wishing lantern Salah satu item yang memang oke Untuk meta sekarang ini Oke-nya kenapa bang? Oke, kita akan baca dari attribute dulu Disini harganya 2250 Attributnya 75 magic power 400 mana Dan 10% cooldown reduction Dan disini punya pasif Yang namanya itu Butterfly Godness Untuk setiap 800 magic damage Yang diberikan ke hero lawan Ini butterfly godness Dipanggil untuk menyerang hero lawan Memberikan magic damage Setara 10% HP mereka saat ini Bayangin aja Kalau kalian tuh Pikir hero yang gak tebal Dan hero yang tipis pun Kalau dikurangin damage Ya sebesar 10% dari SP kalian Itu Gimana guys? Itu pasti Sakit sih untuk pasifnya ya Jadi ini akan Ngebikin kalian ini Ya harus hati-hati sih Buat kombo-kombo yang Nge-burst Nge-burst gitu Karena membaru besar Peluang kalian Bakal mati juga kan Ya jadi Ini Kombo yang udah Bagus banget sih ya Dari kalau kalian lihat Magic power yang aku beli disini Itu selalu di atas 70 Ya untuk Jenis 1 75 magic power Holy Christal 185 Bloodwing 90 Dan wishing lantern 75 Ini semua magic powernya Gede-gede semua Dan aku jamin Kalau kalian kombo musuh Itu pasti bakal mati Guys Dan di item terakhir Nih Kalian bisa beli immortal Nah Disini Aku akan saranin Jangan terlalu Perfokus Untuk beli ke satu item aja Misalkan nih Kalian immortalnya lagi pecah Itu kalian bisa jual Dan kalian bisa ganti Sama winter crown Nah Jadi kalian bisa otak-katiknya Gitu guys Jadi gak usah terlalu Buat fokus Ya Kalau udah lit game Beli immortal Auto Beli immortal Gak harus sih Oke guys Gitu tolong Buat cara setengah Yang belum mudah Buat audit Buat yang rasa Bermanfaat Jangan lupa Tinggal like Dan share ke teman kalian